Terima kasih. Terima kasih. Tapi beberapa konsep itu perlu dimodifikasi sedikit gitu ya. Kayak limit nanti kita lihat modifikasi apa turunan juga kita lihat gitu. Integral juga apalagi integral itu cukup banyak yang perlu dimodifikasi. Nah lompatan, lompatan konsep dari fungsi satu peubah yang kita udah tau ke fungsi dua peubah itu cukup jauh gitu. Modifikasi cukup jauh. Tapi kalau kita udah ngerti yang fungsi dua peubah, fungsi yang tiga variable dan seterusnya itu, itu hanya nambah variable. Hanya nambah kerjaan. Makanya yang dikenalkan di situ konsentrasinya di dua peubah dulu. Karena ya di dua peubah itu yang paling penting gitu ya lompatan logiknya. Tentunya tiap banyak variable itu ada karakteristik tersendiri gitu ya. Ada hal-hal yang spesifik di situ gitu. Kalau fungsi dua peubah itu kita bisa melakukan ini. Tapi kalau fungsi tiga peubah kita bisa melakukan ini. Ya nggak bisa dilakukan di fungsi dua peubah gitu. Ada yang seperti itu. Tapi secara general beberapa sifatnya itu bisa ditransfer dengan cukup mudah ya. Dari dua peubah ke tiga peubah ke empat peubah dan seterusnya. Makanya kita nggak terlalu, walaupun judulnya itu fungsi dua peubah atau lebih, konsentrasinya di dua peubah. Nanti kita belajar lebih lanjut juga yang tiga peubah. Yang spesifik ke tiga peubah. Terutama di sini gitu ya. Di dua C. Makanya ada salah satu bedanya itu di situ. Di antara dua C dengan yang dua. Ada konsentrasi di tiga peubah. Oke. Nah fungsi dua peubah, fungsi dua variabel itu kayak gimana ya bedanya hanya nambah satu peubah gitu. Tadinya kan variabel bebasnya itu kalau kita punya fungsi yang biasa gitu. Kan fx. Y sama dengan fx gitu ya. Jadi si x-nya kita bisa memilih berapa aja. Nilainya itu dimasukin ke f akan dapat y gitu ya. Jadi fungsinya itu tergantung dari satu variabel x. Kalau fungsi dua peubah atau fungsi peubah banyak ya berarti lebih dari satu gitu ya. Kalau fungsi dua peubah berarti ya bukan dia lagi. Z sama dengan fx. Jadi fungsinya itu tergantung dari x dan y. Tentu saja kenyataannya fungsinya bisa aja hanya tergantung dari x saja atau y saja. Tapi kita tetap melihat ini sebagai fungsi dua peubah gitu. Sama seperti yang biasanya dengan fx bisa aja fungsinya konsan kan. Tapi itu bisa kita pandang sebagai fungsi satu peubah gitu. Walaupun sebenarnya fungsinya konsan tidak tergantung dari varian pelabak. Yang ini juga sama berarti. Jadi fungsi konsan, fungsi satu peubah bisa kita insert, kita masukin ke fungsi dua peubah gitu ya. Dan karakteristiknya mirip tapi jadi sedikit berbeda. Itu fungsi dua peubah. Kalau fungsi tiga peubah dan seterusnya ya tinggal nama variable disini ya. Yang tadinya hanya dua, nama jadi tiga, nama jadi empat, jadi lima. Dan seterusnya. Ya contohnya. Misalnya fx ini itu sama dengan eksoratasi berat atau fx ini itu sama dengan... Dua x akar tiga y gitu ya. Dan seterusnya. Terus ya fungsi itu fungsi yang dua peubah ini karena yang namanya fungsi gitu ya. Pasti ada domain juga dan ada range. Domain itu ya sekarang melibatkan dua ya. Kita pilih semua x dan y yang mengakibatkan maksudnya terdefinisi gitu. Domain itu dipilihnya seperti itu. Mirip dengan yang satu peubah gitu. Kita punya domain ya kita pilih semua x yang bisa dimasukin ke situ. Yang ini ya karena ada dua. Kita pilihnya itu semua x dan y yang bisa dimasukin ke situ. Contohnya yang ini x dan y-nya bisa nilainya berapapun kan ya. Mau x-nya positif negatif, y-nya positif negatif gak masalah. Tapi yang ini x-nya bisa berapapun, y-nya harus yang lebih atau sama dengan O. Jadi domainnya itu x yang kotaril, y-nya lebih dari sama dengan O. Ya domainnya seperti itu. Oke. 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 Nah kalau yang di sini gitu ya yang fungsi satu peubah itu biasanya kita gambarkan domainnya itu sebagai suatu selang gitu ya. Tapi kalau yang di sini kita bisa gambarkan domainnya sebagai suatu daerah. Contohnya yang ini aja. Domain tadi domain F-nya itu adalah x, y. Sehingga x-nya itu anggota real, berapapun, y-nya itu lebih sama dengan O. Ya. Jadi kita bisa gambarkan domainnya pada daerah domainnya itu seperti ini. Di sumbu x, y. Terus x-nya bisa berapapun, y-nya harus lebih sama dengan O di daerahnya. Ya. Ini domainnya. Oke. Bisa kita... Bisa kita... Jadi Y nya itu jelas harus Y min X kuadratnya itu lebih semenar 0. Berarti Y nya itu lebih semenar X kuadrat. Oke. Itu yang pertama. Terus yang kedua. Yang di bawah ini. Itu gak boleh 0 ya. Jadi X nya itu gak boleh 0. Dan Y nya gak boleh 1. Karena kalau X nya 0 dan Y nya 1. Nilai yang di bawah itu 0. Oke. Jadi Y nya harus lebih sama dengan X kuadrat. Dan X kuadrat plus Y min 1 kuadratnya tidak boleh 0. Artinya X nya tidak boleh 0. Dan Y nya tidak boleh 1. Oke. Jadi kalau mau dituliskan dalam himpunan. Domainnya itu X Y. Kalau mau ditulis anggota mana. Misalnya R2 gitu. R kuadrat. Ya. R dikali R. R kuadrat. Jadi X yang anggota R. Y nya anggota ini. Himpunan berarti. Di mana Y nya itu harus lebih sama X kuadrat. Terus X nya tidak 0. Dan Y nya tidak sama dengan 1. Atau bisa juga ditulis seperti ini. Titiknya. X Y tidak sama dengan 0. 1. Ya. Dan kalau kita gambarkan. Domainnya itu. Pertama ya. Y lebih dari sama dengan X kuadrat. Gambarkan dulu. Y sama dengan X kuadrat. Ini Y sama dengan X kuadrat. Misalnya. Y sama dengan X kuadrat. Y lebih dari sama dengan X kuadrat. Berarti yang di atas ini kan. Oke. Karena sama dengan. Ada sama dengan berarti kurva ini masuk. Kalau enggak. Biasanya. Kalau Y lebih dari X kuadrat aja. Misalnya. Ya kurvanya itu dibuat putus-putus. Untuk menunjukin. Bahwa kurvanya sendiri tidak masuk. Dan kita gak boleh masukin X nya 0. 0.1 kan disini. Ini 0.1. Oke. Begitu. Ya ini domainnya. Domain ini kadang-kadang dipakai. Apa? Kadang-kadang dipakai untuk membantu kita menggambarkan grafik kita. Kalau kita tahu domainnya ya. Kita hanya konsentrasi di situ aja. Untuk menggambarkan grafik. Ini ilustrasi aja. Kalau kita udah tahu domainnya. Terus kita mau gambarkan grafik. Ups. Udah. Jadi misalnya kita tahu domainnya ya. Kita gambarkan domainnya. Nah. Yang kita perlu gambar di atasnya itu. Ya. Kita hanya perlu menggambar di sekitar domainnya aja. Kita gak perlu menggiraukan yang lain. Ya. Oke. Oke. Bentuk permukaan-permukaan yang kita udah pelajari di bab 11 ini gitu. Ini bisa dipakai juga untuk membantu kita menggambarkan grafik ya. Sekarang kita belajar dengan gambar grafik. Jadi kalau ketemu persamaan yang seperti ini. Oh oke. Kita udah punya bayangan. Ini tuh lipsoida. Jadi kita tinggal gambarkan aja. Lipsoida. Tapi kalau misalnya gak ada di situ persamaan-persamanya kita bisa menggunakan ini. Ini sketsa grafiknya gak sempurna juga ya tentunya. Sama juga kayak sketsa dengan kalkulus itu kan. Hanya sketsa itu bukan grafiknya sebenarnya. Nah. Salah satu teknik yang bisa digunakan untuk membantu kita menggambar grafik. Di tiga dimensi ini. Saya ngebutnya ke dalam tiga dimensi kan ini. Itu adalah kurva tersebut. Itu ya. Ini dipakai untuk membantu kita menggambar grafik. Kalau mungkin yang lebih familiar gitu. Ini dipakai untuk membantu kita menggambar grafik. Kalian ingatkan yang proyeksi vektor. Kalau kita memproyeksi vektor ke vektor yang lain. Itu pasti ada informasi yang hilang gitu ya di situ. Panjangnya kan berubah jelas. Arahnya jelas berubah. Yang ini juga yang kita lakukan di sini. Kalau kita menggambarkan permukaan tiga dimensi. Kita gambarkan di depan kita ini. Ini sebenarnya kan permukaan dua dimensi kan. Yang kita gambarkan di bidang. Itu jadinya proyeksi. Makanya pasti ada informasi yang hilang. Contohnya yang pas kita gambar sumbu aja. Pas kita menggambarkan sumbu. Yang ini. Itu harusnya kan. X, Y, dan Z-nya semuanya itu saling tegak lurus gitu. Tapi secara kalau kita lihat ini sebagai bidang. X, dan Z jelas tidak tegak lurus. X, dan Z jelas tidak tegak lurus gitu ya. Tapi yang kita bahayakan aja itu tegak lurus. Ini representasi tiga dimensi di dua dimensi. Makanya kalau kita melihat gambar peta. Pada dunia misalnya. Ya pasti ada informasi yang hilang gitu ya. Karena itu refleksi dari tiga dimensi ke dua dimensi. Bukan berarti bumi itu jadinya datar. Makanya banyak proyeksi. Kalau di peta dunia gitu. Banyak jenis proyeksi yang paling umum. Saya lupa namanya. Proyeksi apa gitu. Dia lebih milih mengawetkan sesuatu daripada sesuatu. Makanya yang luas itu tidak diawetkan gitu ya. Rusya itu kelihatannya lebih besar dari seharusnya. Yang kayak gitu. Karena yang mereka pilih itu mengawetkan hal lain. Saya lupa proyeksi apa gitu. Kalian bisa cek sendiri. Oke. Jadi kalau kita mencoba menggambar kurva permukaan. Permukaan di tiga dimensi. Di bidang gitu. Di kertas gitu ya. Itu pasti enggak menggambarkan yang sebenarnya. Apalagi kalau skill gambarnya redah kayak saya. Ya. Nanti saya coba pakai tangan gitu. Tapi saya coba juga ngambil contoh yang dari buku. Biar ada gambarnya di buku. Dan jelas gitu ya. Karena kalau saya gambar pakai tangan biasanya jelek. Oke. Contoh. Yang kurva ketinggian. Oh ya prosesnya. Ya prosesnya kayak gini ya. Kita menggambarkan apa. Yang kita lakukan adalah. Kita menggambarkan kurva dari suatu permukaan di ketinggian tertentu. Contohnya ini ya. Ini proses yang kita lakukan di kurva ketinggian. Jadi saat ketinggiannya C. Kurva ketinggiannya itu ini. Oke. Jadi kita gambarkan di bidang X. Di sumbu koordinat X. Ketinggian-ketinggiannya. Dan dikasih keterangan. Mirip. Persis dengan yang ini. Ketakotur. Misalnya saya mau menggambarkan kurva ketinggian dari set sama dengan ini. Kita coba pilih beberapa nilai Z. Kita pilih Z itu biasanya untuk ketinggian gitu ya. Kalau kita gambarkan sumbu yang standar seperti ini. X itu yang ke depan. Yaitu yang ke kanan. Z itu yang ke atas. Makanya namanya kurva ketinggian. Dan Z itu menggambarkan ketinggian. Apa? Mewakili ketinggian. Karena dia ke atas dan ke bawah. Oke. Pilih aja beberapa ketinggian. Misalnya kalau 0 gitu ya. Kalau 0 berarti ya ini untuk set sama dengan 0. 0 sama dengan sepertiga. Ini jadi 0 sama dengan ya 36. Jadi 9 X kodat plus 4 X kodat sama dengan 36. S kodat plus 4 X kodat plus 9 sama dengan 1. Ini kan ellipse. Oke. Nah ya. Kita bisa gambarkan ellipse. Untuk Z sama dengan 0. Kita dapat satu ellipse. Ya ngomongnya pakai tangan. Dibantu pakai ini juga. Oke. Terus misalnya saya mau pilih Z1. Kalau Z1 ini menjadi status kan. Kalau Z1 ini menjadi status kan. 9 X kodat tambah 4 kodat. Semuanya dibagi 27. Satu. 9 dibagi 27. Tiga ya. Tiga. Terus 4 dibagi 27 ya. 27 per 4 kodat. Oke. Jadi ini ellipse lagi. Tapi ellipse nya sedikit lebih kecil sekarang. Eh. Lebih kecil lebih besar. Lebih besar. Oke. Yang tadinya 2. Terus. Oh akar 3. Yang ini 2. Kan 4. Ini akar 3. Yang tadinya ini 9. 3. Ini akar 27 per 4 itu. Akar 27 dibagi 2. Akar 27. Itu 5 sekian dibagi 2. 2 sekian ya. Lebih kecil dari ini. Jadi ellipse tapi lebih kecil. Lebih kecil dari ini. Sudah lah. Dikati aja. Bayangin ini lebih kecil ya. Tuh. Yang ini jadinya. Ini akar 3. Sampai akar 3. Ini akar 27. Minus. Sampai akar 27. Lebih kecil. Oke. Dan seterusnya. Kita bisa pilih beberapa gitu. Hasilnya. Itu yang kita gambarkan dalam satu bidang gitu ya. Nah ini contoh yang dari buku. Ini gambarnya kayak gini. Ini kurva ketinggian dari si fungsi. Ya. Oke. Jadi saat ketinggiannya 0. Kurvanya itu yang ini jadi ellipse. Saat ketinggiannya 1. Ellipse nya yang ini yang lebih kecil. Saat ketinggiannya 1,5. Lebih kecil lagi. Ketinggiannya 1,75. Lebih kecil lagi. Dan saat ketinggiannya 2. Ternyata jadi 0. Jadi titik gitu. Sorry. Bukan jadi 0. Ya. Dicobain aja. Misalnya kalau 2 kan. Ini 2. 3. Ini jadi 6. Dikobatkan 36 gitu. Jadinya ya ellipse. Dengan ini nya 0. Oke. Jadi itu peta kontur nyarinya seperti itu. Dan ya kontur ini dipakai biasanya untuk membantu kita menggambarkan grafik. Contohnya misalnya. Ya saya enggak akan ini sih. Karena enggak bisa juga gampang. Misalnya ini. Ini ada di buku. Kalian bisa coba-coba pakai apa. Kiojibra atau apa gitu ya. Untuk memilih. Kalau berdasar kita bisa memilih. Ini ya gitu. Yang di kanan ini kurva ketinggian. Ini fungsinya. Z sebenarnya X minus per 9 X pangkat 3 minus setengah Y kuadrat gitu. Dan yang digambarkan itu di selan X nya diantara segini. Y nya diantara segini. Ini kurva ketinggiannya di situ. Yang ini itu pas kita gambarkan gitu ya. Tapi kurva ketinggiannya aja dan ini utuhnya seperti. Yang di kiri itu kurva permukanya seperti ini. Yang di kanan itu kayak transisi dari kurva sebenarnya ke kurva ketinggian. Ya kalau kita punya kurva ketinggian kita bisa menggambarkan ini yang pertama. Terus bisa dapat kurang lebih grafiknya jadi seperti yang di kiri prosesnya. Kayak gitu. Contoh lain. Awalnya ini kayak serangga yang mirip laba-laba tapi bukan. Laba-laba bukan serangga kan ya. Karena kakinya 8. Ini terus kurva ketinggiannya kayak gini. Kalau kurva ketinggian digambarkan di perbukaan. Kayak gini. Terus perbukaan sebenarnya. Oke. Ini pas aku. Ayah ini langsung. Ya banyak lah. Saya bisa eksploror sendiri. Dan ya saya nggak bisa gambar pakai tanah. Karena jelas gambar saya. Ini kurva ketinggiannya. Fungsinya ini. Kurva ketinggiannya. Grafiknya. Harusnya sih di kurva ketinggian itu dikasih. Ketinggiannya berapa gitu ya. Jadi kurva ini ketinggiannya berapa. Kayak yang di sini gitu. Yang di itu kurvanya ketinggiannya 0. Yang di itu 1. Yang di satu setengah. Kan biar kita bisa punya gambaran gitu ya. Kayak yang ini. Semakin ke dalam. Semakin tinggi gitu ya. Yang ini tuh. Kalau yang ini kan nggak ada bayangan. Harusnya sih digambarkan juga. Seperti yang ini. Ini ketinggiannya berapa. Ketinggiannya berapa. Ketinggiannya berapa. Biar lebih gampang. Mas kita gambar. Tapi ya. Ya. Ya gitu lah. Ada pertanyaan. Seperti itu. Dan ya aplikasinya bisa banyak. Salah satunya itu. Kalau kita punya ini. Yang paling sering dipakai mungkin. Kalau. Nggak tahu sih. Kalian masih tahu nggak. Acara. Amal-amal saya. Bahkan terakhir. Nggak ingat terakhir nonton TV. Ramalan cuaca di berita gitu. Tiap pagi gitu kan. Suka ada tepak. Terus suka ada apa. Jalur-jalur. Amin gitu ya. Kecepatan. Amin. Atau apa gitu. Itu menunjuk. Itu salah satu aplikasi kurva. Ketinggian juga gitu. Ya. Jadi di daerah ini. Mengikuti kurva ini. Eh. Lupa. Di kopi. Misalnya. Ini contoh aplikasinya. Ini Amerika Serikat. Jadi jalur yang dilewati ini. Ini tuh kecepatan. Jadi. Lupa. Ini contohnya apa. Nah. Ini suhu. Suhunya Fahrenheit. Seperti biasa. Freedom unit. Jadi di sekitar daerah ini. Suhunya itu 50 semua. Di sekitar daerah ini. Suhunya 60 semua. Di sekitar daerah ini. Suhunya 70 semua. Oke. Jadi. Kita nggak terlalu. Menghirapkan bentuk kurvanya. Seperti apa gitu. Tapi ya. Kita bisa menggunakan. Apa. Kurva ketinggian. Untuk menggambarkan suhu. Dari setiap tempat. Itu namanya isotermal. Kurva isotermal. Yang suhu. Yang menggambarkan daerah. Dengan suhu yang sama. Nah. Untuk. Kalau kurva ketinggian kayak gitu ya. Dan. Ini tuh jadi semacam. Proyeksi juga gitu. Proyeksi yang sebenarnya. Kalau kita punya. Permukaan. Terus kita proyeksikan ke bidang. Itu jadi seperti ini. Sebetulnya tidak menggambarkan. Sebetulnya. Yang ini menghilangkan bentuk. Bentuk. Bentuk sebenarnya gitu. Tapi kita bisa. Ya. Bisa membayangkan bentuk. Seperti apa. Dari. Dari. Kalau misalnya fungsi. Yang lebih tinggi dari itu. Kayak. Ya disini. Fungsi tiga. Apa ubah. Itu misalnya. Kalau fungsi tiga. Apa ubah. Kita gak. Yang bisa kita lakukan. Untuk. Yang mirip dengan yang ini tuh. Bukan kurva ketinggian namanya. Tapi permukaan ketinggian. Ya. Bayangnya kayak gini. Kalau disini. Kalau di. Di ruang gitu. Kita punya permukaan-permukaan kan. Fungsinya itu. Fungsi dua peubah itu. Itu menggambarkan permukaan. Dan permukaan ini. Kalau kita proyeksikan ke. Yang satu dimensi lebih bawah. Ke bidang gitu. Itu jadinya kurva. Oke. Nah kalau di dimensi. Itu kalau dua peubah. Dua peubah itu kan jadi. Tiga dimensi. Kalau tiga peubah berarti kan jadi. Empat dimensi. Empat dimensinya spasial semua ya. Gak kayak di fisika gitu. Kalau ya. Secara konsep sih. Menggambarkan. Yang empat dimensi itu. Dalam kedu kutip mudah gitu. Kalau kita punya. Ini kan. X, Y, Z. Ini X, Y, Z. X, Y, Z. Kalau kita punya satu sumbu lagi. Misalnya sumbu W gitu. Sumbu keempatnya ya. Ya kita harus gambarkan sumbu yang tegak lurus dengan semua sumbu ini. Tentunya di apa. Kalau kita gambarkan disini tuh cukup sulit gitu ya. Ya ini kan udah memproyeksi dari bidang tiga. Di ruang ke bidang. Kita memproyeksikan dari yang dimensi empat ke dimensi dua itu bakal. Bakal redas susah gitu. Tapi bayanginnya kayak gitu ya. Kalau kita nambah sumbu. Sumbu spasial. Ya kita gambarkan. Satu sumbu yang tegak lurus dengan sungguh-sungguh sebelumnya. Kalau dimensi empat berarti ya. Gambarin aja satu sumbu yang tegak lurus dengan tiga sumbu. Bayangin aja deh. Oke. Nah. Kalau kita punya tiga peubah. Sketsa grafiknya itu. Itu jadi yang namanya disebut sebagai hypersurface gitu. Ya permukaan yang dimensinya lebih tinggi. Rada susah ngebayangin. Dan kalau kita proyeksikan ke dimensi tiga. Itu akan jadi kurva permukaan. Nah permukaan ketinggian. Kalau yang ini kan kurva ketinggian. Ya. Ini permukaan ketinggian. Jadi kalau dimensi tiga. Eh fungsi tidak peubah. Bakal jadi seperti ini. Misalnya. Punyanya seperti ini. Ini permukaan ketinggian. Oke. Ya. Jadi kayak yang di sini. Di sini kan kita punya kurva. Masing-masing kurva punya ketinggian. Terus kalau kita gambarkan jadi seperti ini. Kalau di fungsi tiga peubah. Kita punya permukaan ketinggian. Kalau kita gambarkan. Ya bakal jadi sesuatu. Tapi ini tuh. Menggambarkan ya. Ketinggian. Dari suatu. Hyper surface. Di. Di. Yang fungsi peubah. Ya saya setidaknya. Nggak tahu mungkin kalian punya imajinasi yang lebih bagus dari saya. Gitu. Ya. Jadi kita punya ini. Apa. Ya fungsi. Fungsi dopeubah. Kita bisa cari domainnya. Dan domainnya bisa digamarkan dengan daerah di bidang. Kalau tiga peubah berarti kan digamarkannya itu sebagai suatu volume gitu ya. Suatu volume di ruang. Di ruang. Tapi kita nggak terlalu konsentrisi di situ sih. Pokoknya kalau berubah bisa dibuat kayaknya. Terus untuk menggambarkan grafiknya kita bisa dibantu dengan kurva ketinggian. Dan tentunya yang kita sudah pelajari sebelumnya di sini kan. Untuk menggambarkan sketsa grafik dari fungsi dopeubah. Yang ini permukaan. Karena belum dikenalkan fungsinya. Kalau fungsi dopeubah kita juga bisa gunakan ini gitu untuk membantu. Irisan di bidang-bidang koordinat. Dan kurva ketinggian. Jadi bisa digabung. Oke. Tukur fakta ketinggian. Dan perumahan ketinggian mungkin nggak akan ketemu lagi sih. Mungkin. Berikutnya. Turunan parsel. Nah ini kalau kalian ingat pola belajar fungsi. Itu di semester lalu kan kita belajar fungsi. Nyari domain. Nyari sketsa grafik fungsi sederhana gitu. Persamaan-persamaan. Sederhana di bidang. Terus limit. Habis itu baru turunan gitu ya. Karena limit. Karena turunan itu pada dasarnya limit. Nah tapi sekarang kita. Di sini kita dikenalkan fungsi. Terus langsung ke turunan parsel. Langsung ke turunan gitu. Kenapa? Karena untuk mendefinisikan limit itu bakal lebih ribet gitu ya. Dan turunan ini pun bukan turunan total gitu ya. Tapi iya turunan parsel. Dan turunan parsel ini. Didefinisikannya seperti. Jadi fx. X0. Ini notasinya fx gitu. Itu turunan terhadap X. Ini limit delta x. Komisional. Fx0. Plus delta x. Y0. Dikurangi fx0. Y0. Delta x. A. Delta x. Itu ya. Oke. Nah dari sini mungkin kelihatan dari definisinya. Kenapa ini namanya turunan parsel. Karena kita turunkan secara parsel gitu ya. Hanya sebagian. Untuk definisi yang ini. Kita turunkan fungsinya terhadap X. Artinya. Y nya itu. Kita buat constant. Ya. Makanya Y nya tidak berubah gitu. Yang ini 0. Yang ini 0. Jadi kita bisa dengan mudah memodifikasi definisi turunan fungsi satu keubah gitu ya. Kalau kalian ingat. Fx sin X itu kan turunannya itu. Limit H. Minusional. Fx plus H. Minusional. Per H gitu ya. Sekarang kan ada dua variable. Nah. Untuk turunan parsel ini. Satu variablenya kita fix gitu. Kita anggap constant. Yang berubah. Itu yang variable lain. Sama juga kalau Fy. Yang kita buat fix itu Cx nya. Jadi definisinya. Ya. Fx. Ini definisinya. Kalau cara nurunnya ya. Ya tadi berisiknya ya. Kalau kita turunkan terhadap X. Si Y nya itu kita anggap constant. Kalau kita turunkan terhadap Y. X nya dianggap constant. Ya. Jadi kalau kita punya misalnya fungsi seperti ini. Fx Y sama dengan X kuadrat Y plus 3Y. Langkah 3 gitu misalnya. Turunan terhadap X nya itu. Kita turunkan X dan Y nya dianggap constant. X kuadrat Y berarti kan. Turunannya ya. Kayak kita turunin 3X kuadrat. Turunan 3X kuadrat. Kan 6X gitu ya. Datanya dari 2 kali 3X. Bayangkan 3 nya dikanti Y gitu. Constant. Ini jadi 2X Y. Terus 3Y pangkat 3. Itu constant. Diturunin jadi 0. Karena Y nya constant. Ya. Jadi ini ya tambah. Terus turunan terhadap Y. X kuadratnya yang constant sekarang. Jadi X kuadrat Y diturunin terhadap Y. Ya X kuadrat. Di pangkat 3 diturunin terhadap Y. Ya 9. Ya. Oke. Gitu. Nah kenapa kita gak bisa mendefinisikan. Turunan yang mirip dengan ini. Tapi dua-duanya berubah gitu. Masalahnya ya. Gimana kita mendefinisikan itu ya. Nanti kita lihat. Pas kita belajar limit sih. Kenapa kita gak bisa menurunkan ini secara sekaligus gitu. Ditunuhkan terhadap X dan sekaligus. Karena yang ini. Ini kan ditunuhkan terhadap X. Karena gak ada pilihan lain ya. Variable-nya cuma ada X. Gak bisa. Gitu. Dan ya. Ya gitu. Jadi turunan parsial prinsipnya seperti itu. Oke. Ini notasi-notasi yang biasa digunakan untuk turunan parsial. Ada. Ya yang kayak gini Fx. Ada Fy. Ini juga bisa diganti dengan ini yang matasi Leibniz-nya gitu ya. Yang kalau dulu kan DF. F aksen itu bisa dijadikan DF, DX gitu. Sekarang ini mirip kayak gitu. Tapi D-nya itu diganti jadi Do. Ini parsial. Menunjukin kalau ini itu tuh kan. Parsial. Artinya kalau ketemu matasi ini. F-nya itu. Selain terhadap X. Ada juga variable lain. Ada variable lain yang. Ya gak apa. Yang membuat F itu tergantung. Nilainya. Ngomong apa sih. Ya gitu lah. Intinya dia bukan fungsi satu variable. Kalau ketemu yang matasi kayak gitu. Kita bacanya Do. Tapi saya gak tahu yang Inggrisnya mungkin gak dibaca sebagai Do. Tapi parsial dari partif. Tungguan F terhadap X. Parsial dari partif F. With respect to X. Kita bacanya Do. Gak tahu tapi. Kalau bahasa Inggris bacanya kayak gimana. Terus kalau misalnya spesifik di suatu titik. Ya. Biasanya notasinya ada F2X. Di X0Y. Oke. Ini notasi lain. Gitu. Oke. Ada pertanyaan? Oke. Kalo ga. Gitu. Gitu. Kita balik lagi ke fungsi satu pulpa. Ya biar punya referensi gitu ya. Lompatan. Kalau kita punya fungsi satu pulpa. Kalau kita turunin secara geometris itu kan sebenarnya turunan itu gradien dari garis singgung. Gradien dari garis singgung di titik itu. Nah yang ini juga sama. Kalau kita punya fungsi. Dua pulpa ubah terus kita turunkan terhadap salah satu pulpa. Itu jadinya ya gradien dari garis singgung di titik itu. Yang sejajar dengan sumbu dia diturunin. Jadi kalau misalnya X turunan terhadapnya sejajarnya dengan sumbu X dengan sumbu Y sejajarnya dengan sumbu Y. Ya ada sedikit tambahan gitu. Yang ini turunan terhadap X. Kemiringan dari titik ini. Kemiringan garis singgung di titik ini. Yang sejajar dengan X. Karena kan titik ini punya banyak garis singgung gitu ya. Sekarang. Karena kita hidupnya di 3 dimensi. Kalau yang Y ya berarti kemiringan dari garis singgung di titik itu yang sejajar dengan sumbu Y. Ini interpretasi G ini disini seperti itu. Tentang-tentang X. Ini sumbu X kan. Sejajar dengan sumbu X. Ya sejajarnya bukan di bidang yang sejajar dengan bidang exit. Ini sejajar juga sih. Karena tidak berpotongan. Ini juga sejajar dengan sumbu Y. Karena tidak berpotongan dengan sumbu Y. Walaupun ya memang tidak sejajar. Karena arti garis sejajarnya di 3 dimensi itu rada ifi. Gitu. Ya. Oke. Contoh yang spesifik ke sini misalnya. Kita punya FX-nya. FX-nya. Kita mau mencari persamaan parametrik. Garis singgung. Dari irisan F dengan bidang Y sama satu. Di akar 2, 1, 2. Ya. Oke. Kenapa perlu ada ini. Irisan F dengan bidang yang sama. Karena ya. Kalau kita ngomong garis singgung di satu titik di permukaan. Garis singgungnya ada banyak. Ya. Kayak yang ini kan. Contoh yang ini aja. Garis singgungnya ada 2. Oke. Jadi ya harus spesifik. Garis singgungnya itu yang mana. Dan disini garis singgungnya itu dari kurva yang dibentuk oleh irisan F dengan bidang Y sama satu. Ya. Bayangnya yang ini. Eh yang ini. Ini kan Y-nya sama satu bayangnya. Ini Y sama satu. Terus ini permukaannya. Irisannya itu kan kurva ini. Kurva yang biru. Oke. Nah garis singgung di titik ini ya ini. Ya. Jadi kita mencari persamaan parametrik dari sini. Oke. Ya pertama kita bisa mencari turunan terhadap X ya. Karena Y-nya konsan gitu. Y-nya itu kan satu. Y-nya konsan. Jadi kalau mau kasarnya sih. Si fungsi FXY-nya ini diganti jadi FX1 gitu. Dan ini jadinya ya akar 9. Ya 9 koning 1 aja langsung ya. 8 min 2 X kuadrat. Udah jadi ini. Udah jadi apa. Fungsi satu keubah gitu ya. Dan turunan terhadap ini di X1 ya diturunin seperti biasa. Ini akar dari. Nah ini kan. Seperti akar 8 min 2 X kuadrat. Ini 2. Terus turunan dari ini. Ini 4. Oke. Kasarnya kayak gini. Tapi ya kita gak bisa ngomong kayak gini sih. Jatunan terhadap X. Y-nya itu adalah. Kita gunakan ya. Akar. 9 min 2 X kuadrat. Min 2 Y kuadrat. Ini turunan akar. Terus turunan dari ini. Turunan dari yang di dalam akar. 9 turunannya 0. Min 2 X kuadrat turunannya 4 X. Terus min Y kuadrat karena konstant. Diturunkan terhadap X. Itu 0. Jadi tinggal itu. Oke. Terus. Turunan di X di titik akar 21. Itu min akar 2. Ini 4 akar 2. Yang ini itu 9 kurangi 4 kurangi 1. 9 kurangi 5. Jadi 4. 2 akar 4. 2 kali 2 4. Jadi min akar 2. Oke. Jadi kemudiannya itu. Nah. Yang kita cari harusnya. Persamaan parametrik. Oke. Kayaknya ini kita bisa dapat persamaan simetriknya dulu ya. Oke. Y-nya 1. Kan Y-nya 1 di bidang. Sama 1. Terus persamaan garis di bidang Z dan X. Yang terdapat Z dan X itu. Z min 2 sama dengan min akar 2. X min akar 2. Oke. Ini persamaan garis. Di bidang yang sejajar dengan X. Yang ini. Persamaan garisnya kan ada di sini sebenarnya. Sejajar dengan bidang X. Ini persamaan garis ya. Ini persamaan garisnya. Pakai yang standar gitu. Y min dia 0 sama dengan M dikali X min X 0 gitu. Tapi Y-nya diganti Z. Ya. Oke. Jadi. Kalau kita bagi dengan akar 2 sama dengan Z min 2 per akar 2 sama dengan X min akar 2. Ya. Ini Y sama dengan 1. Kalau parametriknya berarti ini kan T sama dengan gitu ya. Jadi Z-nya itu min akar 2 T. Terus ini pindah jadi 2 min akar 2 T. X-nya itu. Ini pindah jadi akar 2 plus T. Terus Y-nya. Ya Y-nya 1 kan. S sama dengan 1. Ini persamaan parametrik. Oke. Gitu. Ya dapet simetrik dulu sih. Ini persamaan simetrik ya. Si Y-nya bisa sendiri karena gak bisa dibuat sama dengan-dengan ini. Salah satu akurangan simetrik itu kadang gak konsisten. Ada pertanyaan? Terima kasih. Oke. Ya. Ya ini interversi geometri. Oke gitu. Nah untuk yang berikutnya turunan parsial tingkat tinggi ya. Standar. Oh. Sebelumnya mungkin. Dibalik aja dulu. Turunan apa? Parsial untuk yang kode fungsi 3 perubah dan seterusnya. Konsepnya sama. Definisinya sama gitu. Definisinya sama dengan yang ini. Tapi sekarang ada 3 gitu ya. Dan ya kalau misalnya 3 perubah berarti ada X0, Y0, Z0. Kita bisa turunkan dengan X. Jadi X-nya yang berubah. Y dan Z-nya konstan. Kita bisa turunkan dengan Y. Y-nya berubah. X dan Z-nya konstan. Dan kita bisa turunkan dengan Z. X-nya konstan gitu. Ya. Z-nya yang berubah. Dan untuk yang 4 perubah dan seterusnya juga sama gitu. Kita bisa turunkan kayak gitu. Ya. Kombinasi seperti itu. Oke. Kalau yang fungsi 3 perubah atau lebih. Misalnya kita punya F, X, Z. Langsung aja contoh kali ya. X kuadrat G. X kuadrat G. Sin 2, Z misalnya. Ya. Kita bisa turunkan dengan akap X. Berarti yang lainnya konstan. Y sin 2, Z-nya itu konstan. Berarti ini jadi 2X. Y sin 2, Z. Ya. Terus turunkan dengan akap G. Y-nya yang berubah sisanya konstan. Jadi X kuadrat konstan. Sin 2, Z konstan. Turunan dari Y itu ya satu. Jadi tinggal ini. Kalau yang ini X kuadrat G-nya konstan. Terus turunan sin. Kos. 2, Z. Dikali 2. Ya. Turunan dari 2, Z-nya. Gitu. Kalau 4 keubah ya tinggal tambah satu. 5 keubah tambah lagi satu. Ya. Gitu. Nah. Turunan parsial tinggal. Jadi turunan kedua dan seterusnya. Yang 2 keubah dulu aja misalnya. Kalau kita punya F. Gitu. F itu fungsi terhadap X-nya. Ini kan bisa diturunkan terhadap X dan terhadap Y ya. Jadi ada F X. Ada F Y. Oke. Nah tapi hasil ini kan. Hasil turunannya itu fungsi juga kan. Fungsi 2 keubah juga. Jadi masing-masing ini bisa diturunkan terhadap X dan Y juga. Jadi turunan parsial keduanya. Itu. Ada 4. Yang F X bisa diturunkan lagi terhadap X. F X X. Terus F Y bisa diturunkan lagi terhadap Y juga. F X Y. Yang ini juga sama. F Y bisa diturunkan terhadap X. Dan F Y bisa diturunkan terhadap Y. Kalau turunan ketiga gimana? Masing-masing ini. Ini kan fungsi 2 keubah juga. Jadi masing-masing ini bisa diturunkan terhadap X dan Y juga ya. Jadi F X X turunan terhadap X dan Y. F X Y turunan terhadap X dan Y. Turunan terhadap X dan Y. Dan seterusnya. Jadi semakin tinggi turunannya, semakin banyak turunan parsialnya. Awalnya yang satu, turunan pertamanya ada 2, turunan keduanya ada 4, turunan ketiganya ada 8, dan seterusnya. Jadi eksponensial. Kalau yang tiga variable juga sama. Turunan pertama, parsial pertama kan ada 3. Turunan parsial kedua, masing-masing dari tiga itu bisa diturunkan terhadap masing-masing variable. Jadi tiap turunan punya 3 turunan. Jadinya turunan parsial keduanya ada 9. Dan turunan parsial ketiganya ya ada 27. 3 pangkat 3. Oke. Nah seterusnya. Ya gitu lah. Turunan parsialnya banyak. Nah notasinya saya ambil dari buku aja. Notasi lemnisnya kayak gini. Jadi kalau F X X itu jadi do kuadrat F, do X kuadrat mirip dengan yang F double aksen. Ini F double aksen kan D kuadrat F, D X kuadrat. Oke. Kalau F X Y. Turunan dari D F D X. Do F D O X terhadap Y. Jadinya kayak gini. F X Y itu kayak dibalik gitu ya. Do Y Do X. F X Y jadi do X do Y. Jangan ketukkan. Saya lebih suka pakai yang F X Y sih. F X Y F X Y. Dan nanti di akhir. Eh di akhir. Di tengah-tengah kayak gini. Setelah belajar. Ya setelah belajar keterdiferensialan. Nanti ada kondisi tertentu dimana yang ini F X Y dan F Y X itu sama. Sekarang sih anggap aja tidak. Tapi ya ada kondisi dimana mereka itu sama. Yang F X Y dan F Y Y X ini disebut sebagai turunan parsial campuran gitu. Karena ya variablenya kan tidak ada X tadi. Gitu. Oke. Ya. Contoh deh. L X Y nya itu misalnya. S kuadat. Y kuadat. Ini. Ya. Dengan pertamanya. Nanti kalian coba cari turunan kedua. Ini jadi. L X kuadat. Ditambah. F kuadat. L X Y. Dikali turunan dua X itu kan. Y Y. Terus ditambah dengan. E kuadat. F nya. Turunan terhadap Y. Ini jadi dua X kuadat Y. Ditambah dua X. E kuadat dua X. Oke. Oke. Coba cari turunan parsial keduanya. Oke. 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.